disampaikan kepada teman-teman. Dan pengguna terbesar sebetulnya sekarang bukan di Indonesia, mana grudnya yang terbaik itu penggunaan itu ilmunya Mas Asa. Ini pengguna terbesar adalah malah di luar negeri. Banyak di Malaysia, kebanyakan, ada sampai Singapura, ke Australia, dan ada ini mau membuka capang, dia juga sudah menggrud ke Turki. Makanya dia kan Mas Asa mau keturkan gara-gara ingin mengembangkan ilmu ini, berbagi seluruh dunia. Jadi kesempatan ini, nanti seluruh kantor cabang mitra pesantren properti yang sekarang ada 55, 60-an, itu wajib nanti saya berharap ikut caranya bagaimana nanti saya tak chat di grupnya mitra pesantren properti. Jadi itu saya pikir nggak berpanjang-panjang, mudah, ganteng, tapi kalau ganteng sama saya waktu mudah. Hanya sekarang saja umur saya sudah 57. 57. Sekarang usia Mas Asa baru berapa? Berapa Mas Asa? 26. 26. 26 kali 2, 52. Berarti umurnya separuh dari saya saja kurang. Jadi bayangin, baru separuh saja wajahnya nggak kalah. Bayangin kalau dulu usianya 26 kalah. ketuknya nggak, ya, karena sekarang 26. Dulu saya itu nggak kalah Mas Ganteng. Gantengnya kayak Mas Gagih. Jika berlama-lama, monggo Mas Asa disampaikan ke teman-teman, saya juga akan menjadi dan teman-teman yang lain, yang belum pernah bergabung ke pesantren properti, ya kelas online ini rutin tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu rutin. Ya rutin, tidak pernah. Alhamdulillah sudah. Ini kelas keberapa nih? 20. Ini kan kelas spesial Pak yang keluar. Kalau kelas rutin ke 23. 23, 24, 25. Ya, tambah spesial. Sudah 25 rutin. Ya, masih ada waktu nanti kita yang terakhir hari Jumat, masih besok ada Pak Nur Yati. Saya tak bisa sampaikan. Hari Seninnya, itu yang orang benar-benar orang desa sekarang jadi pengusaha properti. Baru terakhirnya hari Rabu itu. Nanti Mas Akhil Asad yang mengelola hampir lebih dari 200 lokasi kapling perumahan yang ada di seluruh Kulau Jawa. Moga Mas Asa, enggak berlama-lama waktu saya berikan kepada Mas Asa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yakin teman-teman jawab salam semua ya. Karena di mute jadi enggak kedengeran. Tidak apa-apa. Baik. Tadi karena Pak Bambang bilang tidak perlu berpanjang-panjang, berarti saya cuma dikasih waktu. Kau perpanjang, ya panjang. Ya baik. Ya teman-teman semua Alhamdulillah dikasih kesempatan. Alhamdulillah. Amin. Gila puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan ya. Sehingga kita bisa sama-sama kumpul di sini. Sama-sama bisa kelas online bareng yang diselanggarakan oleh PPI ini. Oleh Pesantai Properti Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak banget Pak Bambang. Saya termasuk yang ditembak sama Pak Bambang karena baru dikasih tahunya kemarin-kemarin lah. Mas, kemis ngisi ya. Sekitar hari Minggu lah. Diseluruh ngisi ya. Saya bilang, yaudah ayo kita ngisi. Nah, hari itu saya tanya membawa materi apa Pak? Bawa materi apa ya? Ya, apalah yang karakter-karakter gitu buat bisnis. Nah, jadi karena dari itu maka saya akan mencoba untuk sharing lah. Jadi, ini bukan saya mau ngajarin teman-teman lebih kepada sharing karena kebetulan saya tahu ilmunya duluan aja. Jadi, lebih kepada sharing mengenai apa namanya karakter terhadap bisnis. Bagaimana kita berbisnis menggunakan karakter kita dan bagaimana kita apa namanya berhadapan dengan orang-orang di sekeliling kita. ini akan lebih mudah kalau kita mengenal karakternya. Baik, maka dari itu saya akan mencoba share screen dulu ke teman-teman. Ya, ini dia materinya. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan ya? Kalau di YouTube ini nggak kelihatan ya? Atau kelihatan? Kelihatan. Kelihatan di YouTube. Kelihatan ya? Baik, Alhamdulillah ini materinya tentang benarkah bisnis-bisnis kita sesuai dengan karakter kita. Jadi, apa namanya, banyak yang mau jadi pebisnis, banyak yang mau jadi pengusaha. Tapi sebetulnya kan kembali nanti kepada pertanyaan, ini apakah usaha ini adalah usaha yang akan kita bawa mati gitu ya? Akan menjadi legasinya kita, akan menjadi sesuatu yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita, akan menjadi sesuatu yang apa namanya, dikenang dengan nama kita. Nah, kalau misalnya kita mau modelnya begitu, sehingga kita sebut satu bisnis, itu melekat pada kita, maka bisnis ini mesti memiliki DNA yang baik. Mesti memiliki DNA yang bagus. Nah, DNA itu tidak akan timbul kalau misalnya si 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 dia tidak berbisnis dengan karakternya dia. Dia bisnisnya cuma modal ATM aja, amati tiru modifikasi, atau ATP, amati tiru plak. Nah, itu tidak akan jadi legacy. Maka dari itu, saya akan berusaha sharing ke teman-teman semua, mengenai benarkah bisnis kita ini sesuai dengan karakter kita. Ready ya, semua ya? Ready. Di dalam kira-kira waktu satu jaman lah, atau lebih kurang lah, saya akan coba share ke teman-teman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sohli ala serina Muhammadin al-Fatih lima uliqah wal-khawatim lima sohba nasil hakim il-haki wal-hati al-satih wa'ala aliyah wa'ala 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 baik, ini dimulai dari saya perkenalan dulu. Biar enak nanti nanya. Iya dong. Jadi, teman-teman kenalin dulu. Nama saya, nama panjangnya sebetulnya Ahmad Sholahuddin Anabhani panjang. Saya sempat ganti nama panggilan karena pernah sekolah di sekolah Arab. Jadi, kalau saya dipanggil Ahmad, nanti saya Ahmad ke-20, Ahmad ke-30, Ahmad ke-17. Jadi, pakai Ahmad Romawi. Makanya saya cari nama yang rada peribumi sedikit. Peribuminya itu saya ambil dari huruf-huruf depan nama saya. akhirnya ada ASA yang artinya harapan yang insya Allah juga saya berusaha untuk jadi harapan dari teman-teman semua. Terutama juga harapan untuk orang tua dan istri-istri. Eh, istri-istri. Istri saya. Berangkat. Pak Jaga, jangan menikmati dulu. Oke, baik. Saya sudah hatam pendidikan apa namanya, pendidikan di Steve-In. Kalau di Steve-In ini ada jenjang pendidikannya kayak kita kuliah lah. Steve-In ini akronim ya, dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Ini mengenai konsep kepribadian manusia. Ya, kami menemukan sebuah konsep yang konsep ini dapat menerjemahkan kepribadian manusia. Bahwa kepribadian manusia itu cukup dibagi menjadi lima saja. Yang disingkat menjadi Steve-In. Nah, saya masuk ke Steve-In tahun 2015. Alhamdulillah, lulus pendidikan solver di tahun 2016. gitu kalau nggak salah yang kira-kira akhirnya saya dapat julukan solver. Sejauh ini baru ada 32 orang se-Indonesia, eh, se-Indonesia sedunia malah solver. Ya, karena yang ada-in baru kita aja nih. Jadi, teman-teman boleh manggil saya solver ASA, boleh manggil saya mas ASA, apa aja boleh sebetulnya. Saya kebetulan aktif di gue banget juga. Saya salah satu founder-nya, salah satu founder. terus apa namanya. Kebetulan sekarang menjabat di Tafis Property dan beberapa bisnis yang saya punya berkaitan dengan Steve-In dan juga buku. Jadi, teman-teman kalau misalnya juga mau kontak saya via Medsos, bisa ke Ahmad San, at Ahmad San double N. Itu ada Instagram saya, ada LinkedIn, ada macam-macam. Anda mau nge-add di situ, Anda bisa, apa namanya, Telegram juga ada, Ahmad San. Jadi, kalau mau nge-chat, mau konsultasi, tanya-tanya, monggo. Oke, baik. Ini karena materinya berkaitan dengan bisnis, saya akan coba fokuskan nanti pertanyaan-pertanyaan juga berkaitan dengan bisnis ya. Jadi, kalau misalnya ada dari teman-teman yang mau nanya tentang keluarga, tentang anak gitu misalnya, atau tentang pasangan, itu kita skip dulu. Ya, biar nanti Pak Bampong bikin rubrik baru atau tunggu di gue banget aja, mungkin nanti ada kelasnya, bagaimana menghadapi istri yang cerewet gitu misalnya. Istri mau istri. Bagaimana mendapatkan uang dari suami yang klit. Nah, itu ada-ada trik-trik ya tuh. Kalau kita kenal karakter, kita bisa sampai gimana caranya triki-triki kayak gitu. Termasuk diantaranya adalah bagaimana saya bisa kira-kira lah, dalam tanda petik ya, apa namanya, melayani Pak Bambang. Ini murid-muridnya Pak Bambang pasti paham betul nih Pak Bambang, manuvernya cepat banget. manuvernya cepat, sedikit belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Muridnya kalau nggak bisa ngikutin, wah udah muntah-muntah. Nah, saya tinggal nungguin di ujung. Kok bisa? Saya tinggal nungguin di ujung. Simple. Karena saya kenal siapa Pak Bambang. Padahal, saya baru ketang Pak Bambang beberapa bulan Pak ya. Cuma gara-gara Pak Bambang tes TV aja waktu itu. Nah, jadi ada salah satu promotor kami, tes TV-in beliau, ya, kalau nggak salah ada solver Halim waktu itu yang ngetes. Kalau dari Bandung, dari rumah ide, ngetes beliau, hasilnya sensing extrovert, wah udah, saya udah tahu kira-kira perawakannya kayak apa. Padahal nggak pernah ketemu. Nggak pernah kenal. Tapi saya udah tahu kira-kira akan bagaimana, dan keputusan yang diambil akan kayak seperti apa. Saya udah faham. Jadi, ketika beliau tiba-tiba memutuskan sesuatu, saya udah tahu gimana caranya, antidotnya tuh kayak apa. Oke? Nah, oke, kita mulai ya. Teman-teman, saat ini nih, dunia saat ini nih ya, wah rusuh ya. Ada COVID, ada perang dagang, rupiah melemah, wah ribet banget. Yang akhirnya menimbulkan, apa, krisis dunia selalu berkaitan tentang tiga hal ini, penyakit, ekonomi, sosial. Ya, pada Indonesia sekarang lagi, lagi happening banget nih urusan COVID ya. Pak Bambang, kerjanya tiap hari mantau tuh. Wah mas, yang meninggal udah segini mas. Wah, yang sembuh udah segini. Ya, PSBB di mana-mana, terus juga, apa, sekarang sampil kita kalau keluar nggak pernah, sedikit sekali orang yang keluar nggak pakai masker. Ya, hampir semua orang sekarang keluar pakai masker. Ya, tentu ini jadi era baru. The new normal bisa jadi, apa namanya, ada peluang-peluang baru juga iya bisa jadi. Ya, di antara, yang terdampak kan, kita di properti juga kena ya. Jadi, mau survei, takut. Ya, lebih seneng di rumah. Akhirnya, para pengusaha ini, pengusaha properti misalnya, perlu muter otak. Gimana caranya ini, klien datang, eh, tanpa perlu datang, mesti bisa, apa namanya, mesti bisa survei. Ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, ini kira-kira gambaran sedikit lah ya. Nah, dalam krisis itu, terbentuk zona takut. Ya kan, akhirnya membuat kita jadi kurang percaya. Ya, tiba-tiba, kayak, tidak bisa membedakan mana berita benar, mana berita bohong. Ya, bahkan sama tim sendiri, kadang-kadang kita jadi gak percayaan. Ya, karena situasinya krisis. Ya, terus akhirnya jadi banyak alasan. Ya, terus juga, pokoknya kayak, jadi orang yang selalu menjadi orang korban keadaan. Gak bisa begini, Pak, karena begini. Gak bisa, tapi, 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 dan lain-lain sebagainya. Ya, dia pakai kacamata kuda aja, jadi cuma begini aja ngeliatnya. Gak bisa lihat yang lain-lain. Jadi orang korban keadaan banget. Ya, keadaannya susah, dia jadi kayak, ya orang susah. Ya, dan dia mudah sekali untuk dipengaruhi. Mudah sekali untuk dipengaruhi. Salah satu contoh mudah dipengaruhi itu, termasuk begini. Eh, ini lagi happening ini loh, ikut jualan ini aja yuk. jualan. Tiba-tiba, apa namanya, dia harus melubah bisnis. Jadi penimbun master misalnya. Ya, jadi penimbun APD. Itu termasuk, karena dia zona takut, dia tidak, dia takut bahwa bisnis dia tidak akan survive. Akhirnya, dia mencari-cari bagaimana caranya supaya saya tetap bisa cuan. Saya tetap bisa dapat duit. Ya, mudah dia dipengaruhi oleh orang. Nah, ini yang hal-hal ini, ini yang, apa namanya, sebisa mungkin, ini tidak terjadi pada kita. Kenapa? Karena sebetulnya, yang tadi saya bilang, itu perkara di mindset tuh. Itu perkara pola pikir. Nah, yang jadi masalah, bisnis, itu 50% adanya di mindset. Sepakat ya, bisnis itu 50% adanya di mindset. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, wah saya bingung nih mas, mau bisnis apa? Bisnis apa itu, itu bagian dari cuma 30% aja. 30% jalan bisnis, dan 20% istiarnya teman-teman dalam berbisnis itu. Tapi setengahnya, bisnis Anda itu dipengaruhi oleh mindset. Dimana, Anda punya mindset sebagai pengusaha, yang kira-kira kalau dari pengusaha itu, memang modelnya war zone. Zona perang. Tidak ada lagi cerita zona nyaman. Anda mencari zona perang. Anda peka terhadap momen. Dan Anda tidak mudah menyerah. Tidak mudah dipengaruhi. Ketika misalnya bisnis Anda mulai down, Anda tidak segera untuk menutup bisnis Anda, lalu mencari CV, atau mencari apa ya, mencari ijazah, dan siap-siap untuk melamar. Tidak gitu. Tidak akan begitu. Kalau mindset Anda sudah di bisnis. Jadi banyak-banyak dari kita, sebelum memulai bisnis, ada salah kapra duluan. Saya ingat salah satu guru saya, Om Jaya Setia Budi, juga bilang bahwa bisnis semua it's all about mindset. Teman-teman mau bisnis, mau sampai mau skala kecil ataupun skala besar, Anda cukup satu aja yang Anda pegang, yaitu mindset, Anda kuat di bisnis, Anda pasti ngacil dengan sendirinya. jadi mau udah main skala miliaran sekalipun, tapi kalau dia tidak bermainset bisnis, tapi nggak mungkin lah ya, kalau udah bermiliaran, harusnya udah bermainsetnya bisnis lah. Misalnya dia tiba-tiba dapat ratusan juta gitu. Tapi mindsetnya belum pebisnis nih. Dia masih kayak, wah ini kebetulan cuan nih. Begitu drop, begitu apa namanya, dia bangkrut, saya garanti dia tidak akan lanjutin bisnis. dia tidak akan lanjut menjadi pebisnis. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan macem-macem lah. Padahal pebisnis ini 50%nya ranah-nya ranah mindset. Nah, jadi teman-teman sebelum saya lanjut kepada yang berikutnya, kita setting dulu nih, bener nggak nih kita memang mau jadi pengusaha yang kira-kira salah satu yang harus dilakukan pengusaha sebelum mulai adalah memantapkan mindsetnya. Memantapkan mindsetnya. Pebisnis, pengusaha, saya mungkin termasuk salah satu di dalamnya, itu nggak bisa ajek. Kadang-kadang bulan cuma dapat 5 juta, kadang-kadang 10 juta, kadang-kadang 50 juta, kadang-kadang 100 juta per bulan, kadang-kadang 500 juta, nggak ajek. Tapi nggak ajeknya kita berharap naik. Jadi, meskipun nggak ajek, tapi nggak ajeknya naik. Nah, itu pebisnis itu begitu. Dia penuh ketidakpastian. tapi ada hal nanti, saya akan kasih tahu, coba sharing ke teman-teman, ada hal nanti yang kira-kira ini bisa membuat kita bisa lebih pasti melangkah. Gimana caranya nanti kita akan lanjut. Baik. Jadi, teman-teman pahami dulu tentang ini, bahwa bisnis adalah 50% ada di mindset. Jadi, kalau nanti ada di kolom pertanyaan sekalipun masih nanya, mas, di corona kayak gini bisnis yang lagi in apa ya, trend ke depan kayak gimana ya, ini sama aja, Anda belum-belom sampai situ berarti. Anda belum selesai di slide ini. Slide ini masih berbicara mindset Anda di bisnis dulu. Ciri-ciri mindsetnya di bisnis apa? Anda nggak perlu nanya bisnis apa yang lagi in. Bantai aja udah. Yang lagi kelihatan apa? Anda hajar. Oke? Tapi pelan-pelan Anda bangun brand nantinya. Karena kalau Anda cuma hajar jualan doang, Anda pedagang. Ingat, kita lagi bahas ke bisnis. Kita lagi bahas pengusaha. Pengusaha aktivitasnya lebih kepada branding. Bukan kepada asal cuan. Jadi Anda mesti bangun brand nanti di dalam. Oke ya, saya akan coba lanjut. Nah, gara-gara mindset nih, gara-gara mindset belum kelar. Akhirnya banyak orang yang kayak begini nih, apalagi situasi krisis kayak gini. Saya tidak menemukan jiwa saya dalam bisnis saya. Saya udah bangun bisnis saya, Mas Asa, ini 2 tahun, 3 tahun belakangan ini saya coba bangun bisnis saya. But, setelah COVID ini, apa yang saya rasakan, saya tidak lagi menemukan jiwa saya dalam bisnis saya. Saya kebingungan. Kenapa? Dia boleh jadi, kalau tadi kita, dia boleh jadi udah mindsetnya udah bagus, udah ada di bisnis. Tapi, ada satu yang dia kurang, ternyata apa? Dia berbisnis tidak sesuai dengan karakternya dia. Dia menjalankan bisnis tidak dengan karakternya dia. Tidak dengan caranya dia. Tidak dengan polanya dia. Yang akhirnya, membuat dia seperti apa? Tiba-tiba dia kehilangan aja, jiwanya hilang. Padahal, kalau itu dia lakukan bisnis itu, 2 tahun, 3 tahun, dia lakukan dengan caranya dia, memasukkan DNA-nya dia dalam bisnis tersebut, memasukkan karakter dia dalam bisnis tersebut, wah ini dasyat ini. Dasyat ini. Mau kondisinya kayak apapun, dia akan tetap berdiri. Kenapa? Karena dia tahu dia harus ngapain. Itu yang akan menarik nanti kita bahas. Buktinya sudah di tes dan buktinya sudah diuji bisa ya? Oh iya, ini Pak Bambang lah salah satunya. Saya gitu ya, termasuk ketika pas COVID ini diskusinya kita ya begitu. Pak Bambang dengan cara Pak Bambang, asa dengan cara asa. Sehingga Pak Bambang mau maksa-maksa kayak saya, mau maksa-maksa saya, saya akan bilang, saya punya planning Pak. Bapak tunggu aja. Sama, saya maksa-maksa Pak Bambang. Pak Bambang jawab, saya punya planning Mas. Mas tenang aja. Ini kira-kira jenis orang yang dia sudah berbisnis menggunakan karakternya dia. Akhirnya Pak Bambang dengan sensing-nya beliau orang sensing. Kebetulan caranya massal. Banyak orang dilibatkan. Terus kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Saya enggak. Cara saya enggak kayak gitu. Jadi investasi saya bukan di investasi marketing, investasi saya di research and development. Beda kan? Nah, ini hal-hal kayak begini, ini enggak akan kepikiran kalau Anda, jiwa Anda tidak ada dalam bisnis Anda. Anda tidak melibatkan karakter Anda dalam bisnis Anda. Otomatis jiwa Anda enggak akan masuk dalam bisnis Anda. Jadi ketika tiba-tiba terjadi chaos, Anda akan diam aja. Terus akhirnya apa ya, apa lu gada lah. Apa lu mau gue ada-ada. Saya lanjut. Nah, wah udah kayak gitu, udah enggak mengerti pola dan cara bisnis, akhirnya apa yang terjadi? Membuat kita halo, tes, tes. Udah seperti ini nih. Membuat kita merasa berjuang sendiri. Iya kan? Akhirnya capek sendiri. Bener enggak? Saya rasa dari sini ada sekitar ini ada berapa ya? Saya cek ada 100 di Zoom, di YouTube ada 73 orang. 173 orang, saya rasa ini ada yang merasakan seperti ini. Begitu down, kondisi krisis, akhirnya dia sudah tidak mengerti bagaimana dia harus survive dalam bisnisnya dia. Dia enggak ngerti cara bisnisnya. Akhirnya dia merasa berjuang sendiri, padahal dia punya tim. Padahal dia punya partner. Akhirnya dia merasa dia, wah ini saya harus ngelesaian sendiri nih. Saya harus, gimana ya caranya? Dia serba bingung. Kelihatan kayak orang sibuk, tapi sibuknya untuk tidak. Dia sibuk tapi bukan buat apa-apa. Akhirnya capek sendiri. Banyak yang udah kayak gitu. Wah banyak banget. Kenapa saya bisa bilang banyak banget? Baru tadi siang ketemu teman, habis itu kemarin dapat telpon. Semuanya hampir curhatnya kira-kira begitu. Saya ngerasa jiwa saya hilang, saya merasa saya sendirian. Saya enggak ngerti nih mas teman, ini tim saya gimana caranya? Tim saya udah down. kami udah enggak gajian sebulan, dua bulan, kami enggak gajian mas. Gimana nih caranya biar bisa survive nih? Karena survive dalam bisnis bukan cuma kita dapat cuan. Tapi gimana caranya tim kita tidak meninggalkan kita? Oh itu persoalan kan? Anda bangun tim, Anda bangun brand. Anda boleh jadi dapat cuan 10 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Tapi tim Anda enggak gajian. Tim Anda meninggalkan Anda, percuma juga. Anda akan kerepotan karena harus nge-hire orang baru, training lagi, capek, capek. Padahal kalau ini Anda tahu karakter Anda, lalu Anda tahu karakter tim Anda. Oke? Ini sekarang kita di owner-nya mas ya. Paham ya teman-teman. Mulai nih, panas nih. Panas nih. Akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. Banyak anggota tim tapi sulit menambah hasil yang berkualitas. Punya partner, tapi tidak bisa menunaikan kualitasnya. Maaf, bukan menunaikan. Menaikan. Menaikan kualitasnya dia. Kita punya partner, kita tahu partner kita siapa, kita tahu dia punya fondasi apa dan punya kapasitas apa. Tapi kok kapasitasnya enggak naik gitu. Karena seolah-olah kita naik, kita berusaha bangkit dari krisis ini, tapi tim teman kita enggak bangkit. Tim kita enggak bangkit. Ada yang begini ya. Dan akhirnya sering berdebat dan tak kunjung tuntas. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Coba aja kemarin-kemarin kita begini. Coba aja kita saving kemarin. Coba aja, coba aja, coba aja. Dalam Islam, tidak boleh ada kata seandainya. Hati-hati ya, teman-teman. Jadi tidak ada, kalau udah sekarang nih, kalau kemarin-kemarin mungkin masih banyak dari kita yang masih menyalahkan pengalokasian dana kita. Karena enggak tahu tiba-tiba corona, tiba-tiba lockdown. Tapi kalau sekarang saya rasa teman-teman udah mulai merenung. Tapi ternyata di luar masih ada lah beberapa orang yang dia masih menyalahkan temannya, masih menyalahkan partner bisnisnya. Kenapa sih lu ngeluarin duit kemarin buat R&D? Kenapa sih ini kemarin kita enggak saving money? Kan akhirnya begini nih. Padahal dalam Islam enggak boleh ada ceritanya seandainya seandainya enggak boleh. Apalagi yang disalahkan adalah bosnya. Wah ini enggak boleh nih. Bagi teman-teman yang masih apa namanya sebagai employee gitu ya, sebagai karyawan misalnya, ada bosnya, bosnya sudah memutuskan sesuatu juga Anda mesti punya ini, punya adab dalam berorganisasi yang kira-kira tidak boleh memperdebatkan apa yang sudah diputuskan oleh pemimpin kita. Nah itu perdebatan-perdebatan kayak gitu akan banyak cuman gara-gara enggak saling kenal. Kita jadi seolah-olah memiliki partner yang salah yang membuat kita patah hati. Padahal sebetulnya bukan partnernya yang salah. Bukan bisnisnya yang salah. Anda caranya salah. Anda enggak paham siapa yang Anda hadapin. Ini sedikit banyak memang ada persamaan perbedaan dengan kita memilih partner bisnis dengan memilih istri itu sama. Atau memilih suami lah. Enggak jauh beda. Kita hidup bareng sama dia, kita bangun perusahaan, kalau di rumah tangga bangun rumah sama dia bareng-bareng gitu ya. Sama, harus sama-sama saling mengenal. Harus sama-sama saling berkomunikasi. Karena kalau enggak susah. Jadi sebetulnya persoalan sederhana banget. Cuma kadang-kadang kita enggak tahu kata kuncinya. Apa itu kata kuncinya? Mengenal karakter diri. Mengenal siapa kita. Mengenal siapa orang yang kita lawan bicara kita. Mengenal siapa mitra kita. Ini seperti salah satu kutipan dari Barbara Corcoran. Ini salah satu bisnis woman di Amerika. Kekayaannya kira-kira sekitar 80 juta US dollar. Kalau udah ajil melintir. Dia bilang begini, orang itu ingin mengerjakan bisnis dengan orang lain yang dia sukai. jika orang suka dengan Anda, mereka akan berbisnis dengan Anda. Tadi saya berbicara misalnya kita yang punya bisnis. Sekarang misalnya kita lagi lantung-lantung tapi kita punya skill. Bagaimana kita bisa dipinang, bagaimana kita bisa diajak sama teman kita untuk berbisnis. Paling enggak kan kita mesti satu frekuensi sama dia. Kita mesti tahu dia sukanya apa. kegemarannya dia apa. Pak Bambang tadi bilang, saya umur setengahnya Pak Bambang aja masih kurang. Masih kurang. Tapi anak-anak santri saya kadang-kadang heran. Ini kok Mas Asa ngomong sama Pak Bambang kayak ketemen gitu. Tentu saya tetap dengan sopan santun gitu ya. Tapi saya seolah-olah tidak ada batasan gitu. Kenapa? Saya ngerti Pak Bambang itu enggak senangnya kalau kita ngomongin apa gitu. Yang itu saya tidak akan omongin itu. Saya akan kit. Karena beliau enggak suka. Yang beliau suka saya akan berusaha obrolin. Dan saya akan cari-cari di Google, cari-cari di buku-buku gitu ya. Hal-hal yang beliau suka itu apa ya. Sehingga saya bisa menambah bahwasan saya dan bisa jadi bahan obrolan ke beliau. Beberapa dari teman-teman mungkin enggak ada yang tahu Pak Bambang cuma baca satu buku. Jadi kalau kita ngomongin banyak buku ke beliau beliau puyeng. Pak Bambang cuma baca satu buku. Dua. Dua ya. Atau manajemen Keisen dan peran dan manajemen karangan Sun Tzu itu aja. Satu lagi Sun Tzu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya googling Sun Tzu itu ngomong apa aja. Sun Tzu itu ngomong apa aja. Kenapa? Karena Pak Bambang akan cenderung menyukai orang yang frekuensi dengan beliau. Sama dengan teman-teman yang lain. Ini seperti kutipannya Barbara Koran. Barbara Koran. Kita akan cenderung berbisnis dengan orang yang kita sukai. Apapun bisnisnya. Sehingga berarti kepribadian Anda dapat menentukan hasil bisnis Anda. Sepakat. Sepakat kasih jempol. Sepakat kasih jempol. Banyak yang kasih jempol. Mantap. Ternyata kepribadian kita itu dapat menentukan hasil bisnis loh. Kalau kita nggak tahu kepribadian kita apa akhirnya kita caranya selabakan. Yang melihat saya misalnya bisa akrab sama Pak Bambang misalnya. Orang-orang akhirnya ngikutin cara saya. Padahal cara saya itu cuma cocok dengan orang yang setipe dengan saya. Yang nggak setipe sama saya pasti nggak cocok caranya. Dia akan kecapean. Saya sama Mas Gagah beda tipenya. Cuma Mas Gagah sama Pak Bambang juga sama. Bisa akrab. Kok bisa caranya gimana? Mas Gagah melalui cara dia bersosialisasi. Cara dia ngejok, cara dia kongko-kongko, nongkrong gitu ya. Ngobrol-ngobrol ringan, akhirnya berat gitu. Kalau saya belum bisa seberat Mas Gagah lah. Ngobrolan dia udah kalibernya mengerikan. Tosok-tosok puyeng tapi sebetulnya dasyat ini. Jadi kita sepakati. Sepakati yang kedua. Sepakat yang pertama tadi bisnis itu semua tentang mindset. Sepakat yang kedua adalah kepribadian kita itu dapat menentukan hasil bisnis kita. Itu sepakat dulu sehingga kita masih belajar apa nggak? Belajar nggak nih Pak? Perlu kita pelajarin nggak nih karakternya? Wajib ya? Wajib. Wajib, baik. Karena kita harus belajar ya. Kan pertanyaannya sederhana. Sudahkah bisnis Anda sesuai dengan karakter Anda? Iya kan? Ini loh. Makasih saya sampaikan teman-teman yang dari Mitra itu kenapa harus ikut ini? Supaya dia mengenal. Pada saat mengenal kita enak juga. Gitu kan Mas? Iya. Itu kan penting. Supaya kita langgang. kita jangka panjang. Bukan hanya sekedar bisnis tapi bagaimana saling mengisi seperti saya itu masa saya itu baru separohnya umur saya. Tapi Alhamdulillah ya tetap. Pokoknya saya pernah bilang Mas, kalau kita senang ya senang mati ya mati bareng. Pokoknya senang gitu kan ya. Kalau senang-senang bareng kalau mati ya jangan mati bareng lah Pak. Iya, masih mudah ya kalau. Aku tidak tua. Oke ya. Baik. Lanjut. pertanyaannya kan jadi begini nih. Sudahkah bisnis Anda sesuai dengan karakter Anda? Mas, kalau ngomongin bisnis sesuai dengan karakter saya masih bingung nih. Pasti banyak diantara teman-teman ini ada hampir 200 orang. Bertanya kan. emang karakter itu ada apa aja? Iya nggak sih? Karakter itu ada berapa sih? Karakter itu apakah malas itu termasuk karakter saya? Misalnya. Atau jarang mandi atau malas mandi itu termasuk karakter saya? Sama, persis itu. Tapi mau paksa-paksa mandi baru sekarang nongol. Kalau tadi kan kurang 10 menit belum mandi itu. Loh, kan ini kita kelas online nih. Nggak tahu nih. Belum apa-apa. Jangan buka kartu dong. Oke. Baik. Nah, saya akan coba masuk ke teman-teman. Ini karena kita waktunya terbatas. Jadi saya nggak mungkin bedah semua. Jadi saya akan coba masuk ke apa namanya sekenanya lah. Tapi insya Allah bisa dimengerti oleh teman-teman. Sebelum saya masuk ke dalam karakter saya akan coba dulu menjelaskan mengenai kondisi teman-teman pada saat ini. Kondisi teman-teman saat ini itu disebut dengan fenotip. Jadi yang teman-teman kelihatan nih perawakannya Mas Gaga, Pak Bambang, ada Mbak Siva, ada Wahyuni, ada banyak banget nih ya yang di sini nih. Itu fenotip. Yang kelihatan di kamera ini fenotip. Nah, masalahnya fenotip ini dia didapat dari dua hal. Didapat dari dua hal. Ini genetik dan lingkungan. Yang kira-kira proporsinya kalau fenotip itu 100%, maka proporsi genetik itu ada 20%. Lingkungan itu ada 80%. Nah, sebagian dari teman-teman akan melihat bahwa lingkungan ini ini sangat berpengaruh buat kita. Betul nggak? Karena proporsinya 80%, Mas. Berarti lingkungan ini ngaruh banget dong sama kita. Proporsi Anda 80% di lingkungan. permasalahannya yang 20% ini dia tetap. Yang 80% dia berubah-ubah. Sehingga kalau kita tulis di sini, maka yang genetik 20% tetap ini dia menjadi law of vital view. Jadi, kalau bahasa mudahnya mungkin kayak hukum pareto lah 20-80. Dia 20% sih. Law of vital view itu apa arti ini, Mas? Pakai hukum pareto aja, Pak. Hukum pareto aja biar gampang, Pak. 20-80, Pak. Oh, ya. Ya, saya transit. 20-80 aja, ya. Pak lubang tua. Pakai hukum 20-80. 20% orang, kayak sekarang di Indonesia lah. Yang kaya itu kan lebih sedikit daripada yang kekurangan. Dan yang kaya ini, dia menggerakkan yang kurang tadi, yang 80% orang yang kekurangan. Sama dalam konsep genetik kita, dalam konsep kepribadian kita, fenotip yang 100% itu, dia sebetulnya dikendalikan oleh genetik kita yang 20%. Siap, mantap. Bukan lingkungan. Jadi, lingkungan itu, dia ngikut genetik kita. Jadi, genetik kita begini, misalnya genetik kita genetik orang yang kaku, logis, gitu ya, kritis. Maka dia akan cenderung memilih lingkungan yang tidak banyak berkaitan dengan orang. yang lebih gambarannya akan kaya gitu. Seperti kalau masakan, masakan itu tidak akan terasa apa-apa kalau belum ada garamnya, gitu kan. Waduh, sebenarnya salah-salah, gimana-gimana? Kayak masakan, artinya, kebetulnya, kekuatan kita, itu hanya ada di 20%. Itu yang mengerakkan 80% di dalam tubuh kita. Betul. Maka sebagai contoh, kamu masaknya sebanyak apapun, kalau tidak ada garamnya, tidak ada rasanya. Padahal garamnya itu sedikit sekali. Ini kesadaran ini, ya, pada teman-teman, tidak tahu, hari ini, setelah usia saya 57, baru tahu ini, bayangin ini. Seperti halnya, saya itu tahu, kalau ikan asin, ikan laut, itu tidak asin, setelah usia saya 51 tahun. Kita pikir semua ikan laut itu asin, karena hidupnya di laut. Itu kan seperti halnya sekarang. Ternyata, kita itu, yang bisa menggerakkan kita, itu dari sisi kemampuan 20%. Berarti 20% itu kita harus tahu diri, kan? Karakter kita itu harus tahu. Kalau karakter kita itu 20% genetik itu tidak tahu, ya, kita akan tidak bisa menggerakkan seluruh kekuatan yang 80%. Iya, betul. Oke, lanjut. Ini perumpamaannya juga, saya tambahin sedikit perumpamaannya, biar mudah juga. Perumpamaannya sama seperti Anda punya handphone. Genetik ini, dia seperti iOS, seperti OS, Operating System. Sistem operasi pada handphone Anda, itu sama seperti halnya genetik pada manusia. Contoh misalnya, kita kenal ada yang namanya iPhone, jadi iOS, iPhone Operating System. Ada yang namanya Android, ada Windows Phone. kalau di komputer ada Linux, ada Ubuntu, ada Windows, ada Macintosh, itu namanya Operating System. Nah, genetik itu kira-kira kayak Operating System itu, yang nantinya aplikasi yang nyantol sama kita, pembelajaran yang nyantol sama kita, aplikasi nyantol itu hanya akan compatible, hanya akan bisa diterima oleh sistem operasi yang sesuai dengan aplikasi tersebut. Oke, jadi contoh misalnya di browser, di iPhone, ada yang namanya Safari. saya install Safari di Android, belum tentu bisa. Oke, jadi aplikasi-aplikasi tersebut, dia mengikuti apa OS-nya. Oke, saya tambah lagi. Itu tadi kita ngomongin aplikasi, aplikasi ini kayak keilmuan yang masuk sama teman-teman. Saya tambahin contoh yang lain. Ketika teman-teman kehabisan memori, apa yang dilakukan teman-teman? Teman-teman akan tambah external hard disk, betul? Anda akan tambah external disk. Memori Anda, Anda tambahin. Ketika Anda tambahin memori itu, pertanyaan saya sederhana saja, apakah OS Anda berubah dari Android menjadi iOS? Tidak. Saya punya handphone, misalnya iPhone, mau memorinya habis. Saya tambahin memorinya. Apakah berubah jadi Android? Tidak. Sama. Itu sama dengan analogi tentang law of vital view ini. Genetik kita yang tetap tadi, dia akan tetap seperti selayaknya sistem operasi. Sementara lingkungan itu seperti aplikasi yang akan nempel sama kita, memori yang nambah sama kita, itu termasuk dalam lingkungan. Jadi kalau teman-teman fokusnya pada mencari lingkungan, ini akan kebelinger. Anda cari lingkungannya udah gitu di workshop lagi. Ini akan kebelinger banget. Anda akan jadi ahlul workshop. Abu workshop, Umi workshop. Pokoknya kerjanya ahli workshop lah. Semua workshop diikutin. Karena Anda seolah-olah sedang mencari habitat. Padahal kalau Anda fokus pada genetik Anda, Anda akan cenderung untuk mencari terhindar dari stupid cost yang terlalu banyak. Ingat, Anda sedang belajar menjadi pebisnis. Pebisnis itu kan kebanyakan apa namanya, dia low cost, high impact. Salah satu ciri low cost, high impact itu apa? Terhindar dari sedikit sekali stupid cost. Biaya kebodohan. Kalau Anda nggak paham tentang ini, Anda akan latah, Anda akan banyak ikut workshop-workshop, apa yang lagi rame Anda ikutin gitu ya. Yang itu tidak sesuai dengan genetik Anda. Anda kehabisan duit, untuk ikutin workshop, yang workshopnya boleh jadi tidak menambah pisau Anda semakin tajam. Nah, dari genetik ini, kami menyebutnya sistem operasi yang didapat dari simpul saraf yang dominan dalam kepala, dalam otak kita. Jadi kita punya otak, teman-teman, alhamdulillah punya otak ya. Alhamdulillah ya, kita diberi otak itu, mohon dijarakan. Otak-utak, otak-utak. Jangan sampai jadi otak-utak itu ya. Itu punya otak itu dibeli anugerah itu oleh Allah SWT, itu mohon dijaga. Ya, kenapa? Karena ini luar biasa. Luar biasa. Kami menemukan di situ, ternyata otak ini terbagi menjadi lima bagian. Yang masing-masing bagian memiliki simpul saraf dominan. Yang akhirnya membuat orang itu memiliki genetik yang tetap tadi. Oke. kita masuk nih. Kan? Saya bedah satu-satu. Tapi jangan panjang-panjang, Mas. Nanti Wah, saya udah hampir habis juga ini waktunya ya. Ya, pokoknya agak cepat. Nanti kan masih ada waktu. Masih dua hari lagi. Ada pertemuan yang panjang dua hari itu. Sabtu dan Minggu. Ya udah, saya coba singkat-singkat ya. Nanti gak selesai semua ya. Baik, saya coba singkat-singkat aja ke teman-teman. Karena ini apa namanya sebetulnya nanti kita akan ada kelas lanjutan Pak Babang ya. Jadi, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Ahad ya. Buat teman-teman yang mau belajar bagaimana nanti pola bisnisnya, habitat bisnis yang sesuai dengan teman-teman. Saya akan coba berbagi ke teman-teman di hari Sabtu dan Ahad. Oke, tapi saya coba dulu menerangkan mengenai karakter. Lima bagian karakter yang kami percayai dan kami menjadikan konsep ini menjadi sebuah konsep yang final yang kira-kira akhirnya membuat saya dapat mengerti siapa Pak Babang, siapa Mas Gagal misalnya, siapa teman-teman gitu ya. Dengan sekali tanya aja. Bahkan kadang-kadang saya lebih hafal hasil tesnya dibanding namanya. Saya seringkali lebih ngafal hasil tesnya, hasil kepribadiannya dibanding namanya. Karena saya jadi bisa tahu obrolannya apa kira-kira yang enak itu apa. Saya mulai dari sensing. tadi kita nama konsepnya konsep Steven. Biar teman-teman ingat saya biar asik nih ini kan direkam ya biar asik saya mau dong biar teman-teman ingat coba teman-teman keluarin tangan kanannya sambil bunyi kucing sampai anak Anda bingung gitu ya. Ini kenapa bapak gue meong-meong gitu ya ibu gue meong-meong satu, dua, tiga coba sambil bunyi kucing coba ada yang wow ada yang meong-meong ya bunyi kucing ya. Ingat tangan kanan ya. Anda pakai tangan kanan lalu Anda tekuk begini. oke ini ketika Anda tekuk ini persis seperti gambaran otak. Dia bentuknya begini. Lihat. Persis otak kan. Dia menggumpal lalu dia memanjang. Oke nah bahasan kita pertama ini ada di sensing. Oke ada di sensing. Sensing analoginya jempol. Oke kira-kira jempol ini adalah Anda kalau midget pakai apa sih? Pakai klingking atau pakai jempol? Pakai jempol ya. Anda kalau midget pakai jempol ya. Anda kalau midget pakai klingking patah ya. Jadi kalau dianalogikan maka si yang merah ini dia ini yang paling kuat diantara yang lain. Oke ya. Dia paling kuat diantara apa jenis mesin kecerdasan yang lain apa namanya dia termasuk fisiknya paling kuat atau kalau misalnya saya tambahin disini seperti yang teman-teman lihat dalam slide ya kami sebutnya dia kecerdasan indrawi. Kecerdasan indrawi ini orang yang apa ya bergerak karena indranya dia. Matanya sesuai dengan apa yang dia lihat. Sesuai apa yang dia cium. Sesuai apa yang dia dengar. Dia rasa. Dia raba gitu ya. Jadi kalau Anda datangin dia bilang ini saya kenalin ke Anda ada orang kayaan. Begitu dilihatin perawakannya kayak gembel misalnya. Orang sensing akan cenderung bilang bohong ini bukan orang kaya ini. Jadi misalnya anggaplah misalnya almarhum Bob Sadino ini misalnya tidak ngetop. Terus disodorin ke Anda nih ini calon investor kita nih. Orang sensing akan bilang masa sih investor kayak begini masa celananya pendek gitu nggak punya celana gimana sih dia. Bajunya belel banget gitu. Anda akan melihat seperti itu. Kenapa? Karena si sensing ini dia berdasarkan indrawinya dia. Orangnya praktis konkret sesuai jangkauan Paca Indra. Maka kalau Anda punya partner bisnis yang kira-kira kayak orang sensing jangan sekali-kali Anda ngomongin mimpi tanpa data. Jangan sekali-kali Anda bawa kerjanya mimpi-mimpi nggak ada datanya repot nih sama orang sensing. Anda perlu kasih data ke dia. Kenapa? Karena dia sesuai apa yang dia lihat. Jadi kalau belum kelihatan sama dia dia belum tentu percaya. Jarang sedikit sangat sedikit orang sangat sedikit orang sensing yang dia yakinnya itu bonek sampai menjadikan dia bonek. Sedikit sekali. Rata-rata orang sensing dia perhitungan dalam bergerak. Kenapa? Karena dia sesuai jangkauan panca indera. Sama halnya kalau dia disuruh nyobain makanan. Dari sebagian teman-teman di sini saya yakin sekali ada yang sudah punya anak. Di antara anaknya teman-teman ada yang begitu istri lagi masak atau ibunya lagi masak kecium baunya. Begitu kecium baunya anak ini bilang kayaknya enak nih. Orang sensing akan nyeletuk. Enak dari mana? Kan belum dicoba. Karena dia sesuai jangkauan panca inderanya dia. Kalau belum dirasa belum enak. Bagus ya? Saya lanjut. Tadi kita ngomongin jempol. Sekarang saya ngomongin telunjuk. Telunjuk punyanya orang thinking. Kalau sensing tadi kita sebut dengan kecerdasan indrawi orang thinking kita sebut dengan kecerdasan berpikir. Dia mengandalkan pikiran yang logis orangnya objektif dan efektif. Dia seperti kalkulator berjalan. Orangnya logis banget. Kadang-kadang juga tidak peka. Kalau misalnya istri ibu-ibu pengen tahu suami saya thinking atau bukan dia biasanya nggak peka. Terutama nggak peka terhadap uang jajan istrinya. Nggak peka. Kalau misalnya bapak-bapak ini pengen tahu istrinya thinking atau bukan sama dia nggak peka. Anda cobain aja kasih kode misalnya. Lagi hujan Anda bilang indomie kayaknya enak ya. Ini kan kode nih ya. Indomie makan indomie lagi hujan kayaknya enak ya. Istri thinking dia akan bilang emang enak. tapi nggak dibuatin. Jadi nggak dibuatin sama dia. Ini Anda akan ketemu orang-orang begini. Sama. Anda ketemu partner yang thinking dia akan cenderung jadi orang yang sangat logis. Sangat objektif. Sangat efektif. Dia bergerak efektif. Kalau perawakannya kira-kira kalau dia udah duduk di meja kerjanya dia susah berdiri dia. Dia susah move. Kenapa? Karena dia mesti efektif jam kerja dia itu dipakai betul-betul untuk bekerja. Efektif sekali. Jadi kalau mengerjakan sesuatu juga biasanya dirapel. Dia nggak mau lompat sana lompat sini. Ini jenis orang yang cenderung mengandalkan kepalanya dibanding hatinya. Ingat ya. Dia cenderung mengandalkan kepala dibanding hati. Berarti kalau ngomong tajam bukan main. Kalau ngomong tajam banget. Karena dia cenderung menggunakan kepala daripada hatinya dia. tapi dari ketajamannya dia itu atasnya itu telunjuk. Kenapa analoginya telunjuk? Karena orang thinking seneng nunjuk-nunjuk. Eh ini tolong benerin nih kualiti kontrol jagonya. Kalau QC jago banget dia. Eh ini benerin dong. Eh ini ini. Jago banget. Dia kalau udah ngeritik paling jago lah. Saya itu apa? Saya apa? Pak Bambang sensing. Pak Bambang sensing. Oke. Nah lanjut. Berikutnya apa namanya ada orang intuiting. Intuiting saya lompat di jari manis. Bukan jari tengah ya. Jari manis. Jari manis ini punyanya orang intuiting. Jari manis Pak Bambang. Itu telunjuk. Jari manis. Jari manis. Jari manis Pak. Yang buat cincin Pak. Gampang kacin cincin. Kebanyakan ditaruh soalnya. Oke lanjut ya. Oke lanjut ya. Kecerdasan punyanya orang intuiting. Kalau orang sensing kita sebut indrawi. Berarti kecerdasan indra kelima. Orang thinking kecerdasan berpikir. Orang intuiting kami sebut kecerdasan indra ke enam. Bagi ini saya lihat banyak dari teman-teman ini yang angkatannya kayaknya angkatan 80, 90, 70 ya. Nanti kalau saya sebut indra ke enam yang di kepalanya oh ini kayak Gerhana ya masih. Yang mindahin barang pakai buah gitu ya. Bukan ya. Ini bukan kayak film Gerhana. Indra ke enam disini bukan seperti film Gerhana. Melainkan dia sebuah intuisi. Kreatifitasan yang dia muncul melalui proses berpikir. sehingga kira-kira ciri-ciri orangnya dia berpikirnya jangka panjang. Orangnya optimis. Terkonsep. Orangnya optimis, terkonsep, jarak pikirnya jangka panjang gitu ya. Ini kira-kira jenis orang orang intuiting. Aneh-aneh. Kadang-kadang juga lupa-lupa karena dia modelnya jangka panjang mikirnya ke depan. Jangan Anda jangan tanya kemarin ngapain atau minggu lalu ngapain. Sudah dilupain sama dia. Cepat lupa dia. Jadi jangan pernah menitipkan kunci mobil kepada orang intuiting. Anda bisa kehilangan kunci mobil. Karena dia pelupa. Tapi kalau Anda tanya ide orang intuiting jagonya. Dia problem solver yang baik. Itu kira-kira gambaran orang intuiting. Kenapa analoginya jari manis? Karena jari manis ini tempat kita naruh cincin yang kira-kira menggambarkan orang intuiting itu romantis. Katanya atau seharusnya romantis. Kenapa? Dia sebetulnya sama kayak orang intuiting. Kadang nggak peka. Tapi sekalinya peka dia romantisnya bukan main. Dia penuh romansa. Kira-kira persis kayak Nikola Saputra dalam film AADC. Penuh dengan metafora, penuh dengan analogi, penuh dengan puisi. Sampai-sampai digambarinnya kan Nikola Saputra bilang ke Rangga, bilang ke cinta, tunggu aku 12 bulan putnama. Dia pakai analogi. Dia pakai metafor. 12 bulan putnama itu kayak apa, Mas? Rupanya si cintanya kayaknya orang sensing kayak Pak Bambang tuh. Bingung 12 bulan putnama itu berapa lama? Makanya cinta nungguin Rangga sampai umur 40-an masih ditungguin. Nah, ini terbukti nih. Pak Bambang sensing kayaknya bingung 12 bulan putnama itu berapa tuh? Bingung dia. Nah, ini analogi-analogi itu banyak dipakai di orang intuiting. Terus ada orang feeling. Orang feeling kayak Mas Gagal orang feeling. Dia kecerdasan perasaan. Jadi, orangnya andalkan perasaan, mengutamakan rasa, hubungannya antar orang, antar personal, ngomong kekeluargaan asik gitu ya. Jadi, nah dari sini, saya kasih contoh ke teman-teman. Ketika saya ngomongin keluarga misalnya, saya ngomongin keluarga, ini bisa saya lakukan kepada Mas Gagal. Karena Mas Gagal feeling. Dia akan cenderung bercerita keluarganya dia balik. Tapi keluarga itu, saya nggak bisa tanya keluarga kepada Pak Bambang. Oke? Karena Pak Bambang sensing. Dia bukan antar orang, hubungannya. Tapi kalau ngomong Pak Bambang itu misalnya aset, likuidity gitu ya, model-model kayak gitu, oke misalnya. Apa namanya? Masalah duit kencang. Tapi kalau begitu masalah keluarga, eh ntar dulu. Orang sensing, orang thinking, orang intuiting, begitu ditanya keluarga, ntar dulu. Orang feeling, kita nggak perlu nanya, dia udah gambarin sendiri keluarganya kayak apa. Kenapa? Karena buat dia itu adalah lambang kedekatan ketika sudah berbicara personal. Jadi kalau udah ngomongnya personal, udah ngomongnya tentang keluarga, ngomongnya tentang anak, tentang istri, dia akan menganggap bahwa saya sudah dekat dengan Anda gitu. Hubungan dia antar perasaan yang hangat gitu. Nah, Anda sudah bisa coba membayangkan ya, ketika, kok bisa nih, saya baru ketemu Mas Gaga, langsung misalnya langsung akrab gitu. Karena saya tahu gimana neken-nekennya gitu. Saya nggak mungkin, kalau udah kayak gini, saya nggak pakai nanya ke Mas Gaga, gimana nih Mas Saham nih, bursa saham, kayak gimana, hancur, udah dia nggak kepikiran tuh. Udah, pusing Mas, pusing, jangan tanya, udah pusing, pusing, gitu aja pasti jawabannya. Tapi saya tanya misalnya, anak gimana Mas, homeschooling jadinya ya? Wow, dia panjang cerita. Aduh, pusing Mas, ini anak saya, begini, istri saya udah kewalahan nih, misalnya, udah bisa-bisa begitu. Jadi, apa namanya, dari hal sederhana seperti ini aja, kita bisa bangun kedekatan lebih mudah kepada lawan bicara kita. Yang kira-kira, kalau dia udah makin lama makin deket, makin lama makin asik, makin lama makin hangat dengan kita, nempel sama kita, nggak mungkin lah, kalau dia punya bisnis, kita nggak diajak. Peluangnya kecil. Kemungkinan besar, begitu dia punya bisnis, dia akan kepikiran temannya dulu, atau sahabatnya dia dulu, yang akan dia libatkan. Itu tadi, kira-kira penjelasan dari orang feeling ya. Dia orang hangat, biasanya juga senang curcol. Curhat colongan. Senang dia tuh, curhat colong begitu. Terutama mengenai lawan jenisnya. Lanjut, saya nggak mau panjang-panjang di situ. Kita lanjut aja. Masalah asmara ini bisa panjang kalau orang feeling. Karena akan banyak nama. Jagonya itu. Akan banyak nama. Lanjut yang terakhir, jari tengah. Oh iya, ini kenapa dia di jari kelingking, karena kelingking juga disebut lambang persahabatannya. Dan orang feeling tidak perlu badan yang besar. Dia badannya kecil-kecil aja. Yang penting jago ngomong, kelar masalah. Jago ngomong, yang penting dia tuh kekuatannya di mulutnya dia. Jadi kalau dia udah minta tolong, susah banget kita nolaknya. Ini ciri-ciri orang feeling. Kalau Bapak itu, Mas? Pak Farid orang feeling, Pak Jamil orang feeling. Oh, berarti semua ya. Itu yang ciri-ciri yang kalau dia udah minta tolong, susah saya nolaknya udah. Karena kalau udah minta tolong, pasti ada yang beliau jago banget. Orang feeling itu jago minta tolongnya. Contohnya misalnya minta tolongnya begini. Dia orang feeling, dia jago dalam mendelegasi tugas. Kenapa? Karena dia malas mikir. Ketika ada pekerjaan yang sulit, dia malas berpikir. Tapi dia bukannya tidak berpikir. Dia bukannya tidak berpikir. Dia berpikir. Tapi berpikirnya orang feeling gimana? Berpikirnya begini. Kepada siapa ya? Pekerjaan ini saya delegasikan. Siapa yang bisa bantuin gue ya? Nah, ini orang feeling nih kerjaannya begitu. Kasihkan orang sensing. Dia bisa nyari siapa aja, Pak. Misalnya Bapak butuh apa nih? Orang feeling, dia disuruh ngaudit misalnya. Suruh audit keuangan. Dia kasih orang sensing kan jago nih ya. Atau orang thinking lah. Nah, begitu dia ketemu orangnya, wah ini kayaknya si Asa nih. Oke, oke, oke. Berarti tadi tuh, pada saat ngasih tugas, kayak Mas Asa, kayak Pak Parit, itu kan tahu, oh keuangan, Mertinya tak kasih ini. Bukan dikasihkan orang siapa gitu kan. Iya. Akhirnya supaya tugasnya itu menyelesaikan dengan baik. Betul. Dia akan memilih orang yang tepat. Bukan baik jangka pendek, tapi baik jangka panjang kan. Bukan karena kebanyakan, oh ini ahli keuangan. Sebetulnya dia sebetulnya nggak tepat. Tepat saat itu. Tapi tidak tepat untuk jangka panjang. Tidak tepat. Iya, benar. Betul kan? Bukan karena masalah skill saja. Skill dia, bisa diperbaiki, asal sesuai dengan karakternya, jangka panjangnya. Daripada punya pengalaman, sebetulnya karakternya nggak pas, hanya mentok nanti. Gitu, Mas? Iya, betul. Dia akan jenuh. Oke. Tapi yang menarik di sini, Pak, orang feeling kalau ngajak, tadi misalnya dia pengen betulin keuangan. Si feeling ini ngajaknya begini, Mas Gaga udah senyum-senyum. Dia feeling itu ngajaknya begini, udah ketemu si Asa. Terus dia akan bilang begini, Wah, Alhamdulillah ketemu elu, Sa. Wah, gila ini. Gue ada kerjaan nih. Ya, tentang keuangan. Dari lantai satu sampai lantai lima nih. Yang ngerti tentang keuangan. Nggak ada yang sejago elu. Wah, ini kalau gue kasih ke si Joni ini, pasti berantakan. Ini cuma elu nih orangnya nih. Ya, bantuin gue ya. Kira-kira kalau udah digituin, ngembang nggak gitu ya. Udah seneng ya. Wah, ternyata cuma gue yang ekspert ya. Apalagi banyak orang yang seneng dengan pengakuan itu kan. Tapi si feeling ini mampu memainkan seperti itu. Yang akhirnya kira-kira, emang kerjaan lo apa sih? Ini nih, seabrek dia kasih ke si thinking. Akhirnya, kira-kira, pekerjaannya berpindah nggak? Berpindah. Si feelingnya seneng nggak dia? Seneng. Dan ketika pekerjaannya selesai, siapa yang dapat kredit? Si Mas Gaga tadi yang orang feeling ini pasti dapat kredit. Ya, kenapa? Dia cerdas. Dia cerdas. Dia bekerja bukan kerja keras. Dia bekerja cerdas. Ya, daripada gue pikir sendiri, ribet, udah aja gue cari orang gitu. Modal paling cuma ngasih, apa namanya, traktir makan siang gitu, tapi bisa dapat kredit dari bos. Yang kira-kira memudahkan beliau untuk nanti naik tangkat gitu misalnya. Oke, nah berikutnya terakhir, yang kelima, itu kami sebut orang insting. Orang insting jadi tengah ya. Nah, itu kami sebut indah ketujuh. Kenapa? Karena memang kalau tadi indah ke-6, dia harus melalui proses berpikir terlebih dahulu. Orang itu dia mesti berpikir dulu, baru dia mendapatkan kekreatifitasan. Intuisi, inovasi. Dia baru dapat setelah dia berpikir. Jadi dia perlu data dutup. Dia baru perlu collecting data dulu, baru dia bisa mendapatkan kekreatifitasan. Sementara orang insting, dia indah ketujuh. Indah ketujuh itu hasilnya apa? Spontanitas. Dia spontanitas orangnya. Jadi jenis orang yang kayak dapat wangsit gitu. Yang dia bergerak berdasarkan insting. Tiba-tiba gak mau pergi, tiba-tiba mau pergi, tiba-tiba gak mau ikut, tiba-tiba mau ikut. Tiba-tiba ambil pilihan A, tiba-tiba ambil pilihan B. Cenderung kadang-kadang kita lihat orang insting kayak pelin-pelan. Karena memang dia reaksi spontan. Tapi yang hebat dari orang insting, ini kebanyakan orang insting ini orang yang rela berkorban. Kenapa? Karena dia tidak memiliki saringan yang terlalu banyak. Kalau orang sensing, nanti dia mikir, dapat duit berapa ya. Orang thinking, berpikir, jabatan saya naik, gaya intuiting, feeling, dia punya saringan-saringan yang lain. Insting dia cenderung rela berkorban. Anda banyak akan menemukan orang insting ini di lembaga kemasyarakatan atau dia banyak menjadi aktivis kalau orang insting. Dan kalau untuk bisnis, kebanyakan orang insting dia lebih bagus ketika bisnis tersebut industri-nya industri yang membutuhkan kecepatan. Industri punya? Apa? Apa? Orang insting bagus ya. Apa? Kalau ngomongin orang insting, ini karena dia spontan, cepat. Gitu ya, orangnya cepat. Sehingga kalau misalnya dia mau ngambil bisnis, cari bisnis yang mengandalkan kecepatan. Salah satunya ekspedisi lah. Ekspedisi itu salah satunya. Nah, baik. Ini karena saya sudah sharing hampir satu jam ya. Ini mau kita lanjut atau mau ada tanya-jawab dulu, Pak Bama? Bentar, ini. Saya mau komen nih, penghormatan nih saya. Mas Kin Kin. Karena Mas Kin Kin ini kan yang membuat logonya Tapes Property ini. Oh iya, betul. Ini ada pembuat logonya ya. Ya, pembuat logonya tuh. Keren kan logonya? Tapes Property itu Mas Kin Kin. Mas Kin Kin monggo. Kehormatan untuk kita semuanya. Ya, karena dia banyak berjasa. Kan paling tidak sudah mengenal karakter. Kenapa logonya seperti ini? Kan gitu kan? Ya. Moga Mas Kin Kin. Waktu lima menit. Supaya paling tidak komen. Nah, kan dengerin dengan baik tadi itu. Dengerin, Pak. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Kedengerin sekali, Pak? Dengar ya. Siap. Ya. Tadinya pengen dengerin aja, Pak. Kan saya pengen belajar juga. Malam Mas Asa. Malam Mas Kin Kin. Saya masuk di FI, Mas. Iya. Paham, kan? FI Feeling Intro. Iya. Jadi waktu... Ya. Oh, bagaimana Mas? Mas, lanjut-lanjut. Mas. Jadi pertama, waktu mengembangkan Pak Bang Bang untuk mendesain apa, branding TAHBIS. Sebenarnya cukup waktu saya untuk untuk menggarapnya. Karena memang tidak spontan. Saya tidak seperti orang insting. Saya harus pelan-pelan dulu. Iya. Ditambah lagi kan kondisinya kan ini di Jakarta. Jadi lebih banyak googling. Terus harus mendengarkan apa, masukan-masukan juga dari seringnya Pak Bang Bang bicara tentang Pak Jamil, Mas Asa, kemudian ada leadership, TAHBIS leadership di situ, kemudian berinteraksi dengan teman-teman TAHBIS leadership juga, kemudian ada kubik di situ, yang memang sebenarnya brand-nya sudah terbentuk. Iya. jadi kalau kita mendesain sebuah produk, desain sebuah brand itu sebenarnya tugas desain grafis atau tugas desainer itu hanya sebenarnya merangkum saja. Dia tidak menciptakan hal baru sebenarnya. Jadi merangkum, jadi ini salah satu. Dulu juga ada punya Bu Alisa, Pak Bambang, BSR itu. Yang BSR itu saya hanya ngobrol satu minggu itu. Bu Alisa itu putranya yang pertama, TUSDU. Iya. Ngobrol seminggu di kafe itu dengan suaminya Bu Alisa di galeria itu. Seminggu hanya minum kopi saja, Pak, mendengarkan dia ngobrol dan lain-lainnya itu. Jadi tugas desain grafis atau branding di sini hanya menyimpulkan sebenarnya. Menyimpulkan apa yang menjadi maunya si owner, kita simpulkan dalam bentuk visual gambar. Sama seperti tahfis ini. Sebenarnya sudah karakternya sudah sangat kuat. Mulai dari kubiknya, dari tahfis leadershipnya, kemudian ketemu teman-teman juga di Sentul dan lain-lainnya itu. Akhirnya muncullah tahfis property ini dengan saya mengambil karena basically teman-teman belajar tahfis Al-Quran, kemudian di situ saya ambil garis silang itu kalau teman-teman perhatikan di merah itu kemudian ini ada gambar logonya. Memang muncul kesimpulan logo memang tidak semudah kalau kita membuat tulisan bisa berhalam-halaman dan ini kalau diterjemahkan dalam bentuk tulisan bisa 100 halaman itu. Tapi karena ini logo sangat simpel muncullah semacam itu dan Alhamdulillah bisa diterima. Walaupun kemarin teman-teman tahfis juga sudah berusaha untuk berikan alternatif. Tapi sebenarnya saya tidak 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 terus mengajukan ini ini harus oke juga tidak hanya teman-teman harus ditahfis juga kemarin membuat itu terlalu terjubah di terjemahan bahwa ada tahfis ada Al-Quran ada tahfis ada properti jadi simbol-simbol propertinya itu selalu apa adanya padahal kalau kita bicara dengan arsitektural Islam kubah itu kan simbol simbol arsitektur juga dan sudah langsung mengena Al-Quran tidak harus disimbolkan dengan apa adanya juga tidak kalau Mas Sasa kalau Mas Sinkin tadi dengan karakter itu pas gak nah ini yang menarik buat teman-teman ini menarik ini contoh di lapangan terjadi di lapangan terjadi waktu itu kita mau launching kita mau launching launching TP terus Pak Bambang itu bilang udah Mas Sinkin aja yang buat logonya nah saya bilang habis itu tapi gak jadi-jadi nih Pak habis itu saya baru tahu bahwa Mas Sinkin itu orang feeling karena beliau orang feeling dia ngedesain nunggu mood begitu mood baru kreativitas itu datang makanya saya gak pakai saya cuman nanya sekali kalau gak selalu Mas Sinkin gimana logonya udah ada kemajuan habis itu beliau gak jawab lagi udah habis itu saya udah tahu berarti nunggu mood udah saya gak akan ganggu saya gak akan ganggu pokoknya nanti begitu deket-deket hari H menjelang menjelang launching pasti udah jadi udah gitu aja jadi kalau Anda mau cari desain mencari orang desain yang kerjar tayang jangan cari orang feeling tapi Anda cari tipe yang lain cuman kalau orang feeling udah desain pasti punya filosofi jadi Anda tergantung Anda mau cari desain yang mana Anda mau cari desain yang tak lekang oleh zaman maksudnya dia punya filosofi yang kuat gitu ya apa namanya maka jangan cari orang desainer yang kejar tayang dia desainer modelnya kayak Mas Sinkin yang penuh dengan filosofis penuh dengan pendalaman dia sebelum desain dia diping dulu dia memaknai dulu apa itu kubik apa itu tafis apa itu properti dia dalemin gitu ya baru nanti keluar hasilnya yang kita boleh jadi gak kepikiran tapi pada prosesnya karena saya tahu beliau feeling udah saya gak pakai kejar-kejar pokoknya saya kasih tahu Pak nanti ya Pak tanggal sekian kami launching jadi kalau bisa sebelum itu udah udah jadi ya Pak udah gitu aja beliau gak saya pernah ganggu saya juga gak tahu itu diselesaikannya hamin satu atau hamin dua gak ngerti pokoknya orang feeling biasanya dia sistem kebut semalam karena dia berapi-api kalau udah deket-deket hari H gitu ya baru berapi-api dia baru kebut contohnya kan karena Mas Sasa memahami karakter siapa yang pembuat akhirnya kan kita gak ini contoh kan contoh ilmu yang diterapkan dalam berbisnis karakter gitu kan ya akhirnya apa gak terjadi salah paham iya saling menghormati jadinya Pak saling menghormati nah makanya ini hanya sekala ketilah kalau teman-teman punya tenaga kerja punya karyawan banyak kalau kita gak tahu karakter satu-satu ya mudah ribut terus iya kan iso mudah terus itu kan mudah terus nah teman-teman juga sama kayak Mas Kinkin itu kayak Kospin Jasa itu kan yang buat juga Mas Asikin jadi teman-teman kalau suatu saat punya apa ya kiranya bahasanya itu punya pengen membuat desain ya Munggo itu bisa hubungi Mas Asikin bisa melalui EA menurut kami akan kita komunikasikan saya pikir Mas Asa ya teman-teman semuanya karena tidak mungkin Mas ini sudah jam 10 atau jam 11 waktu Indonesia bagian tengah dan sudah jam 12 waktu Indonesia bagian timur itu kan itu kan dan itu kan efektifnya Mas Asa ini kan 1 jam seperempat ini dan akan pertemuan yang akan hari Sabtu dan Minggu itu kan dari jam sama tengah 9 sampai tapi full 2 jam bahas yang lebih detail lebih lebih komplit itu kan saya kasih teaser lebih komplit supaya apa ya kalau ini manfaat untuk teman-teman semuanya ya monggo bergabung bersama Mas Asa Mas Asa Pak Bambang saya kasih teasernya sedikit ini saya baru nyampe slide 14 ini saya sudah siapin buat teman-teman wah banyak sekali lihat slide-nya sudah saya siapin buat teman-teman ya makanya kalau kan tidak mungkin nanti malah bisnis habitatnya sudah saya siapin sebetulnya ya artinya kan tidak mungkin waktunya kita akan apapun saya juga saling menghormati saling berbagi dalam batasan saya yang mampu ya ini saya hari ini saya chat kalau teman-teman ingin bergabung bersama kami ya itu nanti sudah kita chat itu silahkan daftar ke situ ya selama 2 hari tapi khususnya untuk teman-teman yang mitra yang ada 50 55 ya berharap 100 setengahnya wajib kalau enggak ya wajib untuk ikut kalau itu jadi kalau 55 tinggal 45 aja mas karena kita jumnya kalau lebih dari 100 ya terpaksa saya harus beli jumnya yang lebih gede lagi ini teman-teman kalau yang mau daftar bisa via adminnya pesan dan properti Indonesia ya ini karena saya bawa masa juga Pak Bambang jadi kalau yang udah jadi udah join kemitraan atau sudah tergabung dengan pesan dan properti Anda bisa langsung menghubungi adminnya PPI ya bagi yang yang daftarnya melalui gue banget yang daftarnya melalui gue banget.id Anda bisa DM ke gue banget.id atau Anda bisa hubungi WA yang sudah saya tulis di slide saya jadi Anda bisa daftar melalui dua tempat itu karena dua-duanya insya Allah bisa Anda ini lah Anda akses gitu mungkin ya teman-teman terakhir saya pengen tahu ada Pak Sudi yang tiga ya disini atau siapa ya mitra kami atau siapa disini Pak Antoro monggo Pak Antoro saya kepengen tahu Pak Antoro itu Magelang atau siapa monggo Pak Antoro ada komen saran Pak Antoro ya Pak monggo ada komen sudah Pak Antoro itu paling rajin juga keputusan Pak Antoro itu Pak Langhanu dia kepolisian aktivitas sehari-harinya pasti pendidikan juga kan dia juga mitra kita walaupun dia dari kepolisian tapi juga mitra sentulu komennya apa Pak Antoro karena kan Pak Antoro mitra kita dan itu kan berharap Pak Cip ikut teman-teman nanti kita sampaikan di grup menurut Pak Antoro apakah ilmu ini kayak apa Mas Antoro ya ini sangat bermanfaat sekali Pak bagi kami sebagai pemula Pak kami mau nyimak terus pelajaran lebih pelajaran melalui online ini Pak terima kasih Mas Asa atas ilmunya Sama-sama Pak Antoro yang lainnya ada enggak Mas Kanunya Pak Pak Ismail atau Pak Pak Ismail Monggo Pak Ismail Bandung Pak Ismail Pak Ismail ada komen enggak ada suaranya enggak ngaluh Pak Ismail ada komen Bapak Rudin dari Balai Papan Pak Hepi juga dari Pak Ismail atau Pak Hepi yang dari Balai Papan atau dari Berau untuk mitra kita juga Monggo Pak Hepi atau Pak Ismail sudah tak buka Monggo Pak Hepi atau Pak Ismail enggak ada monggo Pak atau Pak Joko silahkan Semarang Assalamualaikum Pak Bambang Assalamualaikum Mas Asa tadi sebelum malai juga sudah Mas Asa Alhamdulillah saya ketemu lagi di pesantaran properti enggak tahu ini mungkin digerakkan sama semesta alam Pak ketemu Pak Bambang ketemu Mas Asa frekuensinya sama Mas Asa juga enggak tahu hasil tipiknya saya yang mudah-mudahan ini nanti kemitraan dan nyambung lagi Pak frekuensinya dan pola bisnis yang pas seperti apa melolah usaha dalam jualan insya Allah berarti Pak Pak Coko kira-kira dengan seperti ini seperti apa Pak Coko dengan seperti ini bagaimana Pak maksudnya ini seluruh mitra saya harapkan nanti ikut supaya kita paham karakter kita supaya kita dalam seduluran limang tahun itu percuma-cuma nopo. Ya pas banget Pak, biar komunikasinya tadi kalau menurut Mas Asa kan ini kan membantu cara komunikasi kekuatan kita satu sama lain yang pasnya harus nopo langsung kekejanya. Saya pikir itu. Pak Ismail? Lagi bermasalah Pak. Lagi bermasalah. Pak Barudin? Assalamualaikum. Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Asa. Waalaikumsalam. Dari Balipapan. Ya dari Balipapan Pak Harudin Pak. Ilmunya sangat bermanfaat Pak. Jadi bisa mengenal karakter mitra, karakter bisnis, teman bisnis dan lain-lain. Semoga bisa berlanjut nanti di kemitraan Pak di sesi berikutnya. Dari Sabtu minggu ya Pak Harudin. Oke itu aja Pak, makasih. Ya saya pikir itu. Teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, monggo ada pertanyaan atau pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Mas Yaga, waktu 15 menit. Mas Yaga. Mas Yaga. Mas Yaga tadi mau tanya. Monggo Mas Yaga. Ini karena tungkit-tungkit terus nih Pak. Ini saya penasaran juga Pak. Karena udah dibuka tadi saya, tim saya juga udah tau nih, jadi karakter saya kan. Jadi menariknya gini Pak. Kalau kayak Mas Asa ini mungkin dari teman-teman yang memang sudah test TV nih Pak. Kan sudah tau karakternya. Tapi disana itu kita diajarkan gak? Atau ada metode khusus bagaimana kita bisa mengetahui karakter seseorang itu ada di mana? Tanpa melalui tes yang kita lalui. Jadi secara singkat aja lah gitu. Bagaimana cara kita mengetahui karakter seseorang itu masuk ke yang mana gitu. Mungkin itu Pak. Monggo Mas Asa. Ya, baik. Mas Gaga, pertanyaannya terima kasih sekali. Gimana caranya kita bisa mengetahui apa namanya kepribadian seseorang gitu ya tanpa harus melakukan tes TV nih. Sebetulnya cara paling mudah itu adalah tentu dengan tes ya. Tapi yang lain adalah kita sebetulnya di gue banget kalau yang ini saya masuk ke gue banget ya. Itu juga mengadakan workshop-workshop mengenai keilmuan TV ini. Jadi yang nanti di dalam workshop tersebut teman-teman itu bisa kira-kira judgment lah. Bisa menjudgment gitu dari perawakannya, dari mukanya, bentuk tubuhnya, terus apa namanya, cara dia berbicara gitu, frekuensi suaranya dia. Itu kita bisa lihat dari situ tuh Mas. Ini memang gak bisa dipelajarin sehari dua hari Mas Gaga. Saya sendiri kalau sama istri saya masih lebih jago istri saya tuh. Jadi, tapi kalau kita pelajarin di workshopnya GB ini, workshopnya gue banget, itu nanti kami akan buka tuh. Gimana caranya melihat tipe orang ini dari muka. Oke. Nah itu udah nanti kami akan akan bocorin tuh. Kita akan bocorin. Jadi, gimana caranya lihat dari muka. Gimana caranya lihat dari bentuk tubuh. Gimana caranya lihat dari apa, denger dari suara. Itu kita nanti ajarin di workshop yang lain. Contohnya, misalnya, ini saya kasih bocoran sedikit lah. Kita lihat dari muka ya. Teman-teman lihat dari muka nih. Dari muka, saya bisa kasih contoh sedikit kalau Anda mukanya kira-kira ini menjadikan Anda tipenya seperti apa ya. Anda bayangkan muka Anda ini dari ujung sini sampai sini. Ini kanvas. Ini kanvas nih. Ini kayak kanvas Anda lagi ngelukis nih. Ini kanvasnya. Anda mau tahu nih, Anda cukup lihat gini aja nih. Ini orang kiri atau orang kanan. Oke. Kalau orang kiri berarti kan antara sensing atau thinking. Orang kanan antara feeling atau intuiting. Anda akan bisa lihat dari sini. Kalau dia jarak matanya jauh, matanya agak lebar, jarak mata nih, berarti di sini nih ya. Jarak mata dia, berarti di sini. Dia agak jauh, agak melebar. Kemungkinan besar dia orang kanan. Kalau dia menyempit, dia kemungkinan besar orang kiri. Tapi ini, judgment ini, dia tidak sekuat kalau Anda testifin ya. Ini kita judgmentnya pakai tipologi muka. Dilihat dari mukanya, kemungkinan akan begitu. Terus tinggal dilihat, ini orang intuiting, misalnya dia jarak matanya jauh ya. Jarak matanya jauh. Berarti dia orang kanan kan. Terus Anda tinggal lihat aja, kalau orang kanan, ini antara intuiting atau feeling. Tinggal lihat, kalau misalnya, ini kanvas, terus organ-organ itu seperti mata, hidung, mulut, itu kecil-kecil, tapi melebar. Jadi agak panjang, tapi kecil-kecil. Jadi seolah-olah mukanya itu masih, apa, seolah-olah mukanya itu kosong. Paham nggak? Jadi maksudnya, misalnya nih, gimana? Misalnya kertas itu sebuah kanvas, organnya itu kecil-kecil gitu. Tapi memanjang bentuknya. Hidungnya panjang, mulutnya agak lebar, itu berarti kemungkinan besar dia orang intuiting. Tapi kalau orang feeling, rata-rata, dia hidungnya hidung jambu. Cuping hidungnya besar. Matanya rada besar, hidungnya besar, mulutnya besar. Terus biasanya di bagian alis ini ada tulang. Ini kemungkinan, ini orang feeling. Jadi ada yang menonjol gitu, di bagian sini nih. Ini kemungkinan orang feeling tuh. Oke? Jadi abis itu kita lihat cara jalannya, cara dia tegur sapa. Kalau dia mudah masuk ke orang, ya dia nyolek orang duluan, ya dia negor orang duluan, kemungkinan orang feeling. Kalau dia tiba-tiba jalan ke kantin sendirian, ini kemungkinan orang intuiting. Cuma sama headset doang gitu ya. Kemungkinan orang intuiting. Nah itu contoh-contohnya. Ini kalau teman-teman mau belajari tentang ini, Mas Gagal mau belajari tentang ini, silahkan ikut workshopnya aja Mas. Gue banget, ada workshopnya di gue banget. Teman-teman bisa ikutin. Cukup saya aja nanti itu. Gimana Mas Gagal? Nanti untuk workshop yang itu, cukup saya aja. Tim saya nggak perlu ikut dulu. Ya itu timnya jangan. Nanti keongkar. Ya, semoga menjawab ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Halo, Mas Asa. Ya, halo. Siapa nih? Shifa. Oh, Mas Shifa. Makasar ya? Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehubungan dengan yang tadi Mas Asa jelaskan tentang masing-masing karakter dari setiap MK, bagaimana kalau misalnya saya punya tim, dia itu orang insting, udah dites, dia orang insting, tapi perilakunya itu di luar dari yang seharusnya. Misal, harusnya kan orang insting itu dia rela berkorban. Tapi di sini dia cenderung mau dilayani dan lebih selfish, lebih egois gitu. Pengen menang sendiri. Gimana cara, tipsnya biar mudah untuk mengarahkan dia. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi tim kita, partner kerja kita, kalau kita sudah tahu MK-nya, tapi dia lebih kecenderungannya itu mengikut sama golongan darahnya gitu Mas. Agak susah untuk dikasih tahu untuk sesuai MK gitu. Terima kasih Mas. Siap, ini pertanyaan yang Mbak Siva agak dalam ini ya. Ini agak dalam, nanyanya ke bagian karakernya. Jadi teman-teman... Mas Asa, sekarang aja ada pertanyaan lewat YouTube dari Pak Gamal, ini juga mitra kita Pak Gamal. Sekarang aja, terakhir ini, jangan biar sekalian nyambung. Dalam satu tim, bisnis harus memiliki lima karakter tersebut atau tidak? Dalam satu... Pertanyaannya, apakah dalam satu tim, bisnis, harus memiliki lima karakter tersebut? Sudah, ini terakhir pernyatakan. Biar sekalian pertanyaannya enggak bu. Terakhir Mas, nanti sudah mau telah gue beli. Langsung dulu ya, berarti ada tiga pertanyaan ya. Pertanyaan pertama mengenai orang insting, yang katanya rela berkorban, kok ini enggak? Dia cenderung minta dilayani. Yang kedua, bagaimana kalau kita sudah punya mitra, sudah kita tes juga, tapi dia mengabaikan karakter dirinya dia. Dia fokus pada hal yang lain. Lebih fokus pada golongan darahnya, misalnya yang itu juga termasuk bagian dari karakter, tapi cuma mengambil sebagian. Dan yang ketiga, pertanyaannya, apakah dalam tim kita mesti ada lima-lima orang tersebut? Saya jawab dari yang pertama. Saya jawab dari yang pertama, dari yang insting tadi. Teman-teman selalu berlaku begini dalam setiap karakter. Selalu berlaku, dia antara dia bagus banget atau dia buruk banget. Selalu akan berlaku begitu. Jadi maksudnya adalah, kalau orang sensing itu, antara dia rajin banget atau dia males banget. Orang thinking, antara dia senang mikir banget atau dia males mikir banget. Orang intuiting, antara dia problem solver banget atau dia jadi orang yang juga males mikir gitu. Apa, pemalas. Orang feeling dari yang dia hangat menjadi dingin sekali. Sama pada orang insting. Dari yang tadinya dia rela berkorban, menjadi egocentris. Itu ada jenis-jenis yang kayak begitu. Oke. Nah, kalau ketemu kayak gini, ya ngebedahnya gimana? Biasanya saya cek dulu. Karena pada orang insting, golongan darah itu berpengaruh, Mbak Siva. Jadi, buat teman-teman yang nggak tahu, ini saya kasih sharing sedikit. Golongan darah juga berpengaruh pada karakter kita, tapi dia pengaruhnya sedikit sekali. Kalau Anda golongan darahnya A, Anda seperti ini. Saya pikir itu kok, Mas. Itu kok, nanti lama. Gak apa-apa, ini bentar aja, Pak. Kalau Anda golongan darah A, Anda seperti orang thinking. Kalau B, Anda seperti orang intuiting. Kalau A, B seperti orang sensing. Kalau O, seperti orang feeling. Oke. Nah, orang insting yang tadi dia, apa namanya, katakan misalnya lebih mau menang sendiri, atau maunya dilayani. Coba aja dicek golongan darahnya apa. Kemungkinan dia akan lebih berpengaruh dari golongan darah. Karena orang insting gak punya introvert dan extrovert. Oke ya. Jadi, silakan dikaji lebih dalam. Seandainya misalnya belum ini, maka dia termasuk orang insting yang masih salah real. Kalau kata ini, mungkin salah asuhan lah. Kita tinggal benerin. Oke. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, gimana, Mas? Ini ada orang yang lebih golongan darahnya dibanding karakernya. Sama jawabannya. Eh, bukan sama. Jadi, kira-kira beginilah. Yang kalau ada orang lebih menggunakan, dia punya power, dia punya power tangan kanan misalnya. Oke. Dia punya power tangan kanan. Oke. Terus, tiba-tiba dia pakai tangan kiri pada saat dia tanding bulu tangkis. Dia pemain bulu tangkis, biasa pakai tangan kanan. Oke. Terus, dia tiba-tiba gara-gara lihat lawannya pakai tangan kiri, dia pakai tangan kiri karena dianggap menghina gitu ya. Akhirnya dia pakai tangan kiri. Ini dia pakai kelemahannya dia. Hasilnya beda gak? Sangat berbeda. Jauh. Dia bodoh gak? Bodoh banget gitu. Bodoh baler. Bodohnya bodoh banget gitu. Udah tahu dia punya kekuatan, tapi gak dipakai. Dan hati-hati. Nanti berlaku ayat Al-Quran tuh. Barang siapa yang bersyukur, aku tambah rizkimu. Kata Allah begitu kan. Barang siapa yang tidak bersyukur, azabku amat pedih. Dalam hal ini, kita udah diberi karakter sama Allah nih. Diberi kekuatan. Misalnya tipenya adalah tipe thinking. Yang logis misalnya. Tapi dia cenderung pakai golongan darah dia yang bukan thinking. Misalnya pak, golongan darah dia, oh misalnya. Pakai cara feeling. Ini termasuk bagian orang-orang yang gak bersyukur nih. Kenapa? Allah udah kasih. Ya Allah udah kasih kemampuan Anda daya pikir yang lebih hebat dibanding orang yang lain. Anda kuat dalam berpikir. Orang lain capek berpikir, Anda masih kuat berpikir. Itu udah dikasih. Eh, Anda gak syukurin. Anda pakai cara yang lain. Anda pakai rumput tetangga misalnya. Siap-siap. Azab Allah sangat pedih. Jadi hati-hati. Diingetin begitu aja. Kalau misalnya dia mau lebih baik, maka coba kerja cerdas sedikit lah. Jangan bodo-bodo banget. Nah, Anda udah punya kekuatan tangan kanan. Pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan sini. Nah, itu contohnya ya. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir mengenai tim. Mas, perlu ada lima-limanya gak? Ada lebih bagus. Kalau gak ada, gak apa-apa. Kalau gak ada, gak apa-apa. Karena Anda udah tahu. Yang penting Anda tahu tipenya apa. Tapi kalau Anda punya, Anda punya, nanti saya belum nyampe si materinya di situ. Ini rahasia kita Pak Bambang ya. Nanti kita sampeinnya di Sabtu dan Arat. Bukan rahasia, tapi waktunya gak keburu nanti. Waktunya gak keburu ya. Sabtu dan Arat nanti kita akan sampaikan, siapa yang paling enak jadi tangan kanannya kita. Jadi paling enggak, kalau di tim Anda belum ada lima, seenggaknya ketika Anda mulai pertama kali bisnis, seenggaknya Anda bersama dengan partner. Anda bareng. Anda kerja bareng. Kan sekarang juga eranya kolaborasi. Anda bareng. Nah, tapi pastikan yang bareng sama Anda itu orang yang mendukung Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mendukung Anda? Saya orang sensing, Mas. Siapa yang dukung saya? Mas, saya orang feeling, Mas. Siapa yang dukung saya? Nah, itu saya akan jawab di hari Sabtu dan Arat. Saya pikir Mas Asa sudah cukup. Siap. Cukup. Karena memang kelas ini saya benar-benar jadi kelas wajib training fasilitas dari pesantren properti, khususnya para mitra, Mas. Itu memang fasilitas khusus untuk para mitra. Karena supaya mengenal karakter diri, supaya dalam perjalanan kita bermitra itu nyaman dan enak. Hampir seluruh mitra itu nanti kita wajibkan. Memang wajib ya. Dan kita fasilitas itu di karakter ini, supaya, ya seperti saya kan merasakan sendiri. Jadi, oh karakter gini, pasti gini. Seperti kita dengan Mas Asa, oh karakter gini. Saya hubungan dengan Pak Jamil, seperti dengan Pak Pak Pak. Seperti ini, akhirnya ya. Nyaman-nyaman saja. Saring memaklumi, saling bisa mengisi. Jadi, teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak matenuun. Benar, mudah hebat. Banyak mudah, tapi hebat. Tapi sayangnya dia sudah punya istri. Kalau tidak punya istri, silakan diambil. Benar, tidak istri. Kalau tidak punya istri, silakan diambil. Dan anaknya tiga lagi. Umur 20 sudah anaknya tiga. Tom Prakotop. Nah, itulah teman-teman. Silakan gabung bersama kami. Sentolo adalah jadi pendorong untuk teman-teman semuanya. Karena ini penting untuk membangun karakter gini kita. Sampai ketemu teman-teman. Sampai juga. Kita, kan, dulu. Acara besok. Acara besok hari. Terus nanti teman-teman jangan lupa. Hari Sabtu. Eh, Jumat ya. Kita ada ini. Hari Jumat kita akan ketemu kelas ini. Silakan nanti teman-teman bisa mengikuti program ini. Yang hari Sabtu itu rutin tuh. Dari Sentolo. Itu rutin dari Sentolo. Besok itu juga sama hari Minggu. Hari Sabtu, Jumat ya. Hari Jumat tanggal besok. Minggu, Cuma besok. Itu rutin. Ini Pak Bambang, itu pilih kasih. Orang sensing. Ya, itu akan hari Jumat besok. Dan sekali lagi, Matunun. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan ini, ya teman-teman yang mau ikut kelas. Silakan kalau daftar ada dua cara. Ya, ada di tempatnya Pak Advin tadi di Kue banget. Juga bisa Advinnya di Sentolo. Di pesantren dan properti. Silakan dua-duanya sama saja. Ya, itu sudah takjarkan ke grup. Silakan itu sudah ada teman nasihatnya. Yang akan dibahas ada ini. Memetakan pola rejeki pada masing-masing karakter. Menteronformasi. Karena sudah banyak banget lah. Itu yang akan dibahas. Kepada teman-teman. Menentukan bisnis yang tepat untuk anak-anak kita. Kayak apa? Ini yang harus kita pelajari. Dan terima kasih. Matununun. Sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila datang penyampaian kami, ada salah dan kurangnya. Sekali lagi, Mas Asa. Matunununun. Sama-sama Pak Bambang. Terima kasih teman-teman ya. Sudah mau hadil di sharing-nya saya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Bambang ya. Matununun ya. Matununun. Terima kasih. Dan teman-teman, kalau ingin jadi mitra, silakan juga bisa mencet ke sini. Ada nomor WA-nya dengan adik-adik untuk mitra. Itu fasilitas yang akan diberikan teman-teman. Bagaimana punya lembaga pendidikan di properti di seluruh area Indonesia. Itu juga ada. Ibu, supaya tahu pesantren properti, seperti itu. Jadi anak-anak kita, bagaimana masa kecil, walaupun kecil, tapi punya lembaga pendidikan yang berbasis properti. Salah satunya ya ini, ada pasitas jaringan yang luar biasa. Banyaknya. Matunun, kita kembalikan ke pembawa acara Mas Fadil, kantrinya Mas Fadil. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Terima kasih. Pak Bapak Bang, Mas Asa juga tentunya, memberikan, sharingkan ilmunya kepada kita. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita. Dan tentunya buat Mas Asa, semoga, dan Pak Bapak Bang juga, semoga diberi kesehatan selalu, supaya dapat memberikan ilmunya kepada kita. Karena nanti, setelah hari ini dan selanjutnya, kita akan ada program-program yang kita akan adakan. Dan yang terdekat, besok ada kelas online rutin yang pesantin properti adakan setiap satu minggu tiga kali. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan yang terakhir nanti ada di hari Senin, karena hari Jumat, insya Allah, insya Allah berkenan, hari raya. Dan hari Sabtunya, mungkin ada kelas masa saya juga, lanjutan yang ini, mungkin ada yang tertarik dengan mengenal karakter diri sendiri. Bisa ikut di hari Sabtunya, itu nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Asa tentunya. Jadi mungkin dari saya sekian. Sekian lagi, terima kasih Mas Asa. Pak Bambang tentunya. Dan semuanya sudah hadir di Zoom maupun di YouTube. Semoga kita selalu sehat dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin, amin. Ya Rabbah Alamin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Asa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah. Ada ini nggak? Tapa-tapa masasnya? Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.